Oke, hari ini saya sudah beli obat anti kecoa ya Obat anti kecoa Kita akan membersihkan mobil ini dari kecoa-kecoa nakal, kecoa-kecoa jorok Oke, ikuti terus ya Oke, sudah sampai di rumah Sekarang kita bawa pembasmi kecoa ini keluar Sebelumnya, jangan lupa ya teman-teman, kita bersihkan dulu mobil kita semuanya Bersihkan, kita kosongkan dari bareng-barengnya Kita kosongkan semua ya Oke, lalu seluruh pintu kita rapatkan Oke Setelah semuanya siap, kita semprot Mobilnya dalam kondisi AC dihidupkan ya teman-teman Kita mulai Cukup tahu ya teman-teman ya Mobil ini 5 tahun Selama saya sekolah jaya residen bedah Tidak pernah dirawat di bagian dalamnya Hanya cuci-cuci di luarnya saja Mari kita lihat apakah benar dalam mobil pun bisa terjadi pertumbuhan Atau perkembang biarkan kecoa ya teman-teman Kita lihat ya Lalu kita tutup Biarkan sekitar 20 menit Oke Sudah 20 menit ya Mari kita lihat hasilnya Oh kita perhatikan ya Ini kecoa lagi ya Ini kecoa Wah banyak juga ya teman-teman ya Masih anak-anakan ini Tapi saya tidak lihat yang ada yang dewasa ya Mungkin mereka bersembunyi atau bagaimana Oke Kita lihat lagi Di sisi lain Wah Ini kecoa banyak teman-teman Oke Oke Selain ya Kita lihat di sisi tempat lain ya Ini Seperti ini tidak ada ya Wah ini banyak teman-teman Bawa-bawa ya Tuh Nah Begitulah Ternyata Di dalam mobil yang sudah Tidak terawat selama lebih dari 3 tahun Ini Maka 5 tahun Itu banyak serangganya Terutama kecoa ya teman-teman ya Yaudah Ternyata Terbukti ya Teman-teman Kalau kita tidak merawat mobil kita 3 tahun atau lebih Merawat bagian mobil bagian dalamnya Maka bisa dihuni oleh kecoa-kecoa teman-teman Maka teman-teman semua Jangan seperti saya ya Jadi harus merawat kendaraannya Kalau bisa setiap minggu Atau bahkan setiap hari ya teman-teman Agar tidak ada pertumbuhan kecoa-kecoa Yang bisa Mengakibatkan penyakit bagi kita semua Oke Sampai jumpa Bye Sampai jumpa